Pemirsa Ketua Komisi 4 TPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya, mendorong pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang sejuk dan aman. Hal ini guna mendorong penurunan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di tingkat petani. Ketua Komisi 4 TPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya, menginginkan kebijakan di sektor pertadian dapat betul-betul memberdayakan petani lokal dalam rangka menstabilkan dan mengatasi lonjakan harga capai. Menurut Fadli Sudriya, selama ini pola produksi capai sangat tidak beraturan. Fadli Sudriya mengatakan demi menyelamatkan petani, sehingga dapat menikmati hasil panen sekaligus sesuai dengan harga pupuk yang kian mahal. Harga capai seharusnya tetap berada di harga Rp50.000. Selain itu, perlu adanya pola produksi dan stabilisasi harga capai, terlebih menjelang momen lebaran Idul Fitri mendatang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Politisi dari fraksi PANI ini mengungkapkan bahwa pemerintah harus memberdayakan petani lokal untuk mengatur manajemen produksi agar tidak terjadi fluktuasi produksi dan harga dapat lebih stabil. Pemerintah lebih serius mengembangkan capai sebagai komunitas unggulan yang memiliki daya adaptasi dan nilai ekonomi tinggi. Fenomena fluktuasi harga capai selalu terjadi setiap tahun, sehingga harus memahami sifat unik dari komunitas capai. Seperti mudah rusak, produksi bersifat musiman, namun permintaan dalam keadaan segar dan dikonsumsi sepanjang tahun. Maka peran pemerintah menjadi sangat penting dalam tata kelola komunitas ini, supaya harganya dapat stabil sepanjang tahun. Saya juga mewakili rakyat petani ini, Pak Yoke. Ya, Pak. Jangan ketika hari ini, Pak Gadis, ketika berbicara inflasi, mata-mata masyarakat, katakanlah peneliti, itu hanya kepada cabai dan beras saja. Dan ini merugikan petani. Pernah nggak kita bertanya hari ini, kenapa sih harga sepatu naik? Kenapa harga baju naik, Pak? Ya, ini bahan industri tidak pernah dipertanyakan persoalan inflasi, tapi lagi-lagi para petani dirugikan. Kenapa harga cabai melonjak? Ini kan keuntungan bagi petani, mereka juga mau beli baju, Pak. Mereka juga mau beli sembako dan lain sebagainya. Nah, inilah perlu keseimbangan. Kalau saya beranalisa, sah-sah saja di tahun, di menjelang Ramadan kali ini, harga cabai sedikit melonjak, walaupun tidak naik-naik aman lah. Nah, disinilah peran pemerintah dalam mengantasi, apa namanya, menekan daripada keseimbangan harga. Itu kira-kira. Sri Junia Putri, Jek TV, Belaporka.